Presiden Jokowi resmi berhentikan sementara Firly Bahuri, langsung tunjuk Nawawi jadi pimpinan KPK sementara. Presiden Jokowi Dodo menyetujui sekaligus menandatangani ke pres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Staff Khusus Presiden, Ari Dwi Payana pada Jumat, 24 November 2023. Presiden Jokowi Dodo telah menandatangani ke pres pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri, sekaligus menetapkan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK, kata Ari. Dilansir dari Kompas TV, Ari mengatakan ke pres itu diteken Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Jumat malam, usai kunjungan kerja Presiden di Kalimantan Barat. Selain itu Ari juga menyampaikan Jokowi juga menetapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan posisi Firly Bahuri. Namun sebelumnya Ari menjelaskan ke pres pemberhentian dan pengangkatan sementara Ketua KPK sudah disiapkan dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Jokowi. Dalam ke pres yang sudah disiapkan ada dua keputusan. Pertama terkait dengan pemberhentian sementara Ketua KPK. Keputusan kedua adalah pengangkatan ketua sementara sesuai dengan UU 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!